Nah ini sih kok nih lor, tim opsional Satres Krim Polresta Jambi kembali mengamankan tiga anggota geng motor nih yang hendak melakukan tawuran. Katanya tiga anggota geng motor nih anak di bawah umur dan juga pak polisi berhasil mengamankan atau menyita satu parang panjang dari tangan pelaku. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim Macan Satres Krim Polresta Jambi dan Polsek Jambi Selatan kembali menangkap tiga orang anggota geng motor yang akan melakukan tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Bandara Lama, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pada minggu 31 Juli 2022 sekira pukul 02.20 waktu Indonesia Barat. Ketiga orang yang diamankan tersebut yakni TP usia 15 tahun warga RT 42 Kelurahan Talang Bagung, KT umur 15 tahun warga RT 20 Blok U, dan FCP umur 15 tahun warga RT 6 Kelurahan Palima Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kasatres Krim Polresta Jambi, Kompol Afritomar Baromacan yang mengatakan bahwa penangkapan pelaku berawal dari tim macan yang sedang melakukan patroli di kawasan Bandara Lama. Tim macan menemukan tiga orang anak menggunakan motor sedang membawa senjata tajam jenis parang. Saat sedang dihampiri, ketiga anak tersebut berusaha melarikan diri. Dari hasil interogasi ketiganya, salah satu anak berinisial TP mengakui bahwa parang tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran. Saat ini ketiga anak tersebut dan barang bukti parang sepanjang 70 cm telah diamankan ke Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Masan Jaya Cek TV melaporkan.